Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi di vlog Irfan Nah, pada kali ini kita akan melakukan road trip kembali namun menggunakan mobil Daihatsu Zebra Master Gimana kelanjutannya? Ayo ikuti terus Pada perjalanan kami kali ini menggunakan Daihatsu Zebra Master ZL EV tahun 2007 yang mana ini merupakan edisi 100 tahun anniversary-nya Daihatsu Mobil ini memiliki kapasitas mesin 1300 cc injection Pada road trip kali ini kami melakukan perjalanan kurang lebih sejauh 50 km dari Jakarta Timur menuju ke Tajurhalang, Kabupaten Bogor dengan menggunakan Daihatsu Zebra Master ZL tahun 2007 Kondisi lintas yang kami lewati terkadang wajib dan pada saat kami berangkat kondisi cuacanya cukup cerah ramun pada saat di tengah perjalanan terjadi hujan yang cukup deras Perjalanan kami kali ini melintasi tol Jagorawi kemudian exit di tol Sentul Selatan atau Sentul City dan masuk ke tol Bogor Otaring Road dan exit di gerbang tol Salabenda kemudian kami lanjutkan melalui jalan Raya Parung hingga menuju ke Kemang dan tembus ke Jalan Baru Saat kami memasuki tol Jagorawi kondisi lalu lintas cukup padat merayak karena tidak adanya hidung atau bonet pada mobil Daihatsu Zebra Master ini kami harus menjaga jarak yang cukup aman dengan kendaraan di depannya pada saat kondisi arus lalu lintas lancar kecepatan kami berkisar di antara 80 sampai dengan 100 km per jam karena jika dipacu melebihi kecepatan 100 km per jam menggunakan Daihatsu Zebra Master ini agak cukup mengerikan karena goncangan atau goyangan yang terjadi pada mobil ini agak cukup besar ditambah lagi pada saat kondisi angin kencang di jalan tol mobil ini terasa sangat goyang sekali dan pada saat kondisi cuaca hujan seperti saat kami melintas di jalan tol Jagorawi ini kecepatan kami kurangi sampai dengan 60 km per jam untuk melindungi cegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti aquaplanning pada saat melintasi kondisi lalu lintas yang macet menggunakan Daihatsu Zebra Master ini konsumsi BBMnya agak lumayan cukup irit dibanding dengan menggunakan mobil MPV lainnya namun memang tingkat penyamanan menggunakan Daihatsu Zebra Master ini sangat kurang karena goncangan terasa sampai ke dalam selain itu juga tingkat kekedapan pada Daihatsu Zebra Master ini sangat kurang karena suara mesin sampai masuk ke dalam ruang cabin selain itu juga suara kendaraan yang ada di sekitarnya sampai masuk ke dalam ruang cabin pada saat melintasi garis kejut yang berada di dekat kerbang tol goncangannya sangat terasa sampai ke dalam karena memang suspensi Daihatsu Zebra Master ini agak cukup keras pada saat kami melintasi jalan jalan layang di tol Bogor Outering Road di tiap sambungan jembatan goncangannya sangat sungguh terasa sampai ke dalam cabin selain itu kondisi angin yang cukup kincang di jalan layang tol Bogor Outering Road ini membuat mobil cukup bergoyang karena terhempas angin di atas jalan tol layang pada saat kami melintasi jalan dengan perkerasan beton yang cukup bergombang memang goyangannya sampai terasa sampai ke dalam cabin radis putar pada Daihatsu Zebra Master ini cukup besar jadi memang pada saat melintasi tikungan cukup sangat membantu demikianlah perjalanan kami dengan rute Jakarta Timur sampai dengan ketajur halang Kabupaten Bogor dengan menggunakan Daihatsu Zebra Master ZL 1.3 injeksi jika kalian menyukai video ini jangan lupa klik subscribe dan like dan sebarkan ke rekan-rekan kalian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh